Leluhur suci, Tuan kecil, apa yang harus saya lakukan? Li Tian Ming bersiap dan bertanya dengan tulus. Setelah kamu memasuki alam penggabungan jiwa bersamaku, kamu hanya perlu mengikuti instruksiku. Itu tidak sulit, aku terutama akan membimbingmu, kata leluhur suci Aurora dengan lembut. Denganmu, Li Tian Ming tertegun lagi. Dia merasa telah salah dengar dan bertanya dengan cepat leluhur suci, bukankah aku dan Tuan kecilku berkultifasi ganda? Ini adalah pengembangan ganda kesadaran dan jiwa, bukan kultifasi ganda. Jangan bicara omong kosong. Sui Sen Yao sangat marah padanya. Oh oh oh, ya, saya salah. Li Tian Ming berkata dengan malu. Di sebelahnya, leluhur suci Aurora telah pergi ke dunia pencairan jiwa. Saat dia berjalan, dia berkata masih sulit untuk mempraktikkan budidaya ganda dunia pencairan jiwa dan mengenal dewa. Saya belum mencobanya, jadi saya akan menunjukkannya kepada Yao Yao terlebih dahulu, dan juga memberi Anda beberapa pengalaman. Ah, pupil Li Tian Ming tiba-tiba membesar dua kali. Bersatu dengan jiwa Sui Sen Yao sepertinya sudah cukup membahagiakan. Sebelumnya, leluhur suci Aurora, Dewi Lembah 10.000 Dao, sebenarnya harus mendemonstrasikan satu kali dan mengajarkan pengalamannya. Untungnya, ruang pendamping ditutup dulu. Itu hanya kesadaran. Mereka tidak peduli. Saya harus bersikap tegak dan berdiri tegak. Saya pria sejati dan tidak boleh malu-malu. Ketika Li Tian Ming memikirkan hal ini, dia mengoreksi pikirannya, dengan ekspresi lurus di wajahnya, dan mengikuti gaun cahaya bintang Aurora Sein leluhur ke dunia yang melelehkan jiwa. Ada begitu banyak orang di Lembah Wandao yang tidak memiliki kesempatan untuk dekat dengan bibiku. Aku memanfaatkanmu, kata Sui Sen Yao dengan marah. Saya sangat tersentuh, kata Li Tian Ming. Apa yang menggerakkanmu? Kamu memiliki bibi yang baik. Dia memiliki niat baik untukmu. Kita tidak boleh mengecewakannya. Li Tian Ming berkata dengan serius. Anda, Sui Sen Yao menemukan bahwa kulitnya menjadi lebih tebal setelah perjalanan pulang. Tian Ming, berdiri di sini. Leluhur suci Aurora mengulurkan tangan rampingnya dan melambai ke arah Li Tian Ming. Ya, Li Tian Ming dengan cepat berdiri di posisi yang dia atur. Yao Yao, harap lebih serius. Kemarilah dan amati baik-baik. Jangan lewatkan detail apapun. Sein leluhur Aurora berteriak kepada Sui Sen Yao di luar dunia yang melelehkan jiwa. Aku tahu. Aku masih perlu mengamati detailnya. Ham, buah plum kecil ini cantik sekali. Sui Sen Yao hanya bisa mengikuti pengaturannya dan tetap berpegang pada dunia yang melelehkan jiwa. Setelah membuat pengaturan, leluhur suci Aurora menutup alam penggabungan jiwa. Dengan cara ini, Li Tian Ming dan dia sendirian. Di ruang tertutup ini, diameter seluruh alam penggabungan jiwa hanya sekitar 10 meter aroma dari leluhur suci Aurora dan sumber 10 ribu dao mulai memenuhi ruangan, menarik munculnya kekuatan jahat di tubuh Li Tian Ming. Berdengung. Sebelum Li Tian Ming berpikir panjang, alam jiwa fusi membawanya, leluhur suci Aurora, dan Sui Sen Yao keluar dan tenggelam ke dasar laut Aurora. Untuk sesaat, Li Tian Ming merasa seperti sedang tenggelam ke dalam lautan bintang yang terang. Lingkungan di sekitarnya berkilauan dan air beriak di sekelilingnya, bahkan rok Sui Sen Yao di luar mengambang di gelombang air. Segera setelah itu, Fusion Soul Realm seharusnya tenggelam ke kedalaman laut Aurora. Sangat damai di sini. Dengan begitu, tidak akan ada seorang pun yang mengetahui pesona laut Aurora ini. Oke, besiaplah untuk memulai. Leluhur suci Aurora menjadi serius, dan Li Tian Ming tidak berani bersikap samar-samar. Dia bersorak dan menatap Dewi Sempurna di depannya dengan sepasang mata emas dan hitam. Pada saat ini, tubuh Sein leluhur Aurora mulai dipenuhi dengan cahaya bintang merah muda, membuatnya tampak semakin melamun. Kekuatan mengerikan dari lautan bintang di langit dilepaskan dari tubuh halusnya. Li Tian Ming tiba-tiba seperti perahu kecil, beriak di tengah ombak laut yang luas. Saya mendengar bahwa leluhur suci Aurora adalah pembangkit tenaga listrik teratas di lembah 10 arah di alam 10 arah. Selain itu, dia masih memiliki waktu seribu tahun untuk mencapai puncaknya. Dia juga merupakan asal mula dari Guru Dao kecil dan Guru Dao. 10 Arah Perang Li Tian Ming merasakan keagungan dan kekuatannya. Kekuatan lautan bintang yang begitu luas di langit langsung mendominasi seluruh alam penggabungan jiwa, belum lagi kota ketertibannya. Dibandingkan dengan Li Tian Ming, dia memang seperti raksasa. Namun, dengan intensitas seperti ini, jika itu berada di alamku yang tak terbatas, dengan berkah dari puluhan juta benang makhluk hidup, sepertinya aku bisa menghadapinya secara langsung. Li Tian Ming sudah sangat kuat sebelumnya, jadi kita bisa membandingkannya secara kasar. Alam si Fang Ren, kekuatan tempur dewa bintang dekat dengan puncak tatanan langit berbintang, tatanan kaisar dari tanda raja dan garis makhluk hidup emas dan hitam, kaisar laut bintang yang diciptakan, sebenarnya sangat menakutkan bagi orang-orang seperti itu, sampai batas tertentu. Ini benar-benar luar biasa. Hal ini memberi Li Tian Ming keyakinan dan modal yang besar, memungkinkan dia menghadapi kekuatan besar dari leluhur suci Aurora. Meskipun sekarang dia adalah perahu kecil, dia masih bisa berdiri kokoh di bawah pengaruh kekuatan tersebut. Kegigihannya juga membuat leluhur suci Aurora di seberangnya bersinar dengan tatapan diam di mata merah mudanya. Dunia pencairan jiwa sangat kecil, tapi dia bisa tetap bergeming di bawah tekanan alam si Fang Jing ku. Itu menunjukkan bahwa meskipun dia masih muda, kekuatan batinnya sangat kuat. Aku khawatir Yao Yao dan yang lainnya tidak menyadarinya, ini. Mungkin saja hal itu tidak dapat dilakukan. Sangat terkejut. Anak ini bisa mengejutkan orang-orang di sekujur tubuhnya. Mungkin Yao Yao akan mendapat kesempatan dalam 10 bulan terakhirnya. Sepertinya saya tidak bisa membuat kesalahan apapun dalam upaya demonstrasi ini. Memikirkan hal ini, leluhur suci Aurora, yang diselimuti pemandangan mimpi, berkata kepada Li Tian Ming dengan suara yang agung sekarang, Korbankan Dewa Kesadaran 10 Kesengsaraan Anda, pertahankan panjangnya 1 meter, dan atur di sekitar tubuh. Ya, Li Tian Ming menahan tekanan Sang Dewi dan melepaskan pedang ilahi era 10 arah dari 10 roda besar kesengsaraan. Nasib 10 penjuru akan menjadi bencana besar selamanya. Aku hanya bisa menerima kebaikanmu. Tidak mungkin. Pada titik ini, Li Tian Ming yakin. Oleh karena itu, dengan asumsi bahwa penanaman ganda kesadaran dan jiwa ini benar-benar dapat berhasil, ia tidak pernah menyangka bahwa dirinya lah yang menerima manfaatnya. Baginya yang sombong, ia tidak akan setuju untuk begitu saja menerima nikmat keindahan tersebut tanpa memberikan imbalan apapun. Saya harap pedang ilahi era 10 arah ini akan memberi saya sedikit wajah. Dengan suasana hati seperti itu, pedang ilahi 10 arah Li Tian Ming meraung. Pedang Dewa leluhur 4 arah. Ditambah langit dan bumi, ruang dan waktu, hidup dan mati. Ada 10 jenis pedang zaman dengan atribut dan kekuatan yang berbeda-beda. Setiap pedang memiliki ciri khas dari zamannya. Penampilan dan tingkah lakunya pasti lumayan. Bagus. Leluhur suci Aurora juga memuji kesadaran 10 kesengsaraan yang lengkap. Sui Sen Yao di luar melihatnya beberapa kali lagi, dan ada juga warna aneh di matanya. Setelah leluhur suci Aurora selesai berbicara, dia juga mengorbankan kesadarannya. Posisi roda kesengsaraannya juga berada di tengah alisnya, terdapat tanda bulan sabit berwarna merah muda di sana, pada saat ini, tanda bulan sabit berubah dari bidang menjadi 3 dimensi, dan 9 dewa kesadaran tinggal di sana. Dan 9 tingkat roda kesengsaraan bagian terdalam dari tubuhnya adalah otaknya, organ bintang, tempat jiwa kehidupan berada. Berdengung. Satu demi satu, kesadaran hantu merah muda muncul dari roda kesengsaraan 9 kali lipat di antara alis leluhur suci Aurora dan turun ke dunia yang melelehkan jiwa. Inilah kesadaran klan Suisen di alam Sifangku. Kedatangan mereka langsung membuat hati Li Tian Ming bergetar. Dengan latar belakang fluoresensi laut Aurora, 9 dewi cahaya merah muda pertama yang terlihat sangat mirip dengan leluhur suci Aurora turun di sampingnya, kemudian kesadaran kelahiran keluar dari bintang otak dan menyelimuti leluhur suci Aurora, mengizinkannya menjadi kesadarannya yang ke-10. Peri Aurora. Ini adalah dewa kesadaran surgawi dari leluhur suci Aurora. 10 dewi bintang merah muda sempurna, mengenakan rok yang dikelilingi lautan bintang, sekokoh kedatangan dewa sejati. Masing-masing tampak seperti orang sungguhan yang bersinar, muncul berdampingan di depan Li Tian Ming jelas dan ekspresi mereka seperti aslinya, sikap yang mulia, penampilan yang tiada taraf. Leluhur Aurora Sein sudah cukup cantik. 10 makhluk abadi Aurora kekanak-kanakan yang bersinar mengelilingi Li Tian Ming, yang bahkan lebih terpesona oleh pemandangan mereka. Seluruh dunia yang melelehkan jiwa telah dipenuhi dengan cahaya bintang merah jambu. Kekuatan ilahi dari kesadaran Aurora imortal dan kekuatan lautan bintang sutian dari leluhur suci Aurora bercampur menjadi satu, membuat paksaan besar-besaran di dunia yang melelehkan jiwa naik ke tingkat yang lebih tinggi. Aku sedang menguji batas kemampuanmu. Cobalah untuk bertahan. Saat Yao Yao digantikan, tekananmu tidak akan terlalu besar. Saat itu, kamu akan memiliki lebih banyak energi untuk berlatih dengan Yao Yao. Tepat ketika Li Tian Ming mengertakkan gigi dan bertahan, suara lembut leluhur suci Aurora terdengar di telinganya, yang mengangkat semangat Li Tian Ming, seolah-olah dia telah dipompa dengan darah Ying Huo. Begitukah? Saya merasa bisa menambahkan sedikit tekanan lagi, kata Li Tian Ming. Dasar bodoh, pasti akan ada rasa sakit selanjutnya, mohon bersabarlah. Leluhur suci Aurora tersenyum genit, dan memandang Li Tian Ming dengan tatapan yang lebih menyayanginya. Um, kata-kata ini aneh, dan Li Tian Ming merasa seolah-olah dialognya telah dirampok. Leluhur suci Aurora mengatakan bahwa langkah pertama dalam pengembangan ganda kesadaran dan roh harus menggabungkan kesadaran dua orang. Cara melakukan ini terserah pada sein leluhur Aurora sendiri dunia. Yang harus dilakukan Li Tian Ming adalah mencoba bertahan selama seluruh proses fusi dan tidak membiarkan kesadarannya runtuh. Selama integrasi berhasil, sebenarnya 90 persen berhasil. Langkah selanjutnya adalah mentransformasikan kualitas kesadaran bersama melalui pertukaran, saling melengkapi, dan pemahaman kesadaran. Bahkan jika Sui Sen Yao diganti nanti, Li Tian Ming sebenarnya tidak perlu melakukan apapun. Tentu saja, Sui Sen Yao tidak perlu melakukan apapun sendiri. Leluhur suci Aurora akan membantunya dan mendorong kesadarannya untuk menyatu dengan kesadaran Li Tian Ming. Dengan leluhur suci dari alam Sifang Kujing yang mengawalnya, satu-satunya hal yang harus dilakukan kedua anak muda itu adalah mengertakkan gigi dan bertahan. Panggilan, Li Tian Ming menarik nafas dalam-dalam. Dia telah terjebak dalam badai laut bintang merah muda di dunia yang melelehkan jiwa. Pedang ilahi dari era 10 arah sedikit bergetar di tengah badai. Tekanan ilahi yang menakutkan memang sangat menegangkan, tetapi dia adalah orang yang tangguh dan tidak terintimidasi oleh pemandangan ini. Dia mengumpulkan semua kekuatan kesadaran pada pedang ilahi era 10 arah untuk mendukung mereka dengan kuat. Aku datang. Suara leluhur suci Aurora terdengar di telingaku. Ketika Li Tian Ming membuka matanya, dia melihat 10 Aurora Immortals yang suci dan luas telah mengelilinginya. Dikelilingi oleh Dewi, 10 pedang ilahi era ini tepat melawan 10 Dewa Aurora ini, salah satunya adalah jiwa kehidupan dari leluhur suci Aurora. Jiwa kehidupan adalah bagian terpenting dari klan Suisen. Karena Anda ingin berlatih, Anda tidak boleh kekurangannya. Jika tidak, jiwa bumi akan lebih kuat dari jiwa kehidupan. Li Tian Ming tidak mengharapkan ini pada awalnya. Pada saat ini, ketika dia melihat kesadaran jiwa kehidupan dari leluhur suci Aurora, dia tertegun sejenak, berpikir dalam hati apa perbedaan antara ini dan kultifasi ganda yang sebenarnya. Saya kira perbedaannya terletak pada darah Suisen. Li Tian Ming masih memikirkan masalah ini, ketika leluhur suci Aurora menyadari sesuatu yang aneh pada dirinya dan berkata dengan marah nak, perhatikan. Ya, jika sakit, kamu bisa berteriak, tapi kamu tidak bisa bergeming lho. Kata Sein leluhur Aurora. Ya, Li Tian Ming meraung untuk memberanikan diri. Tidak mungkin, jika itu adalah Suisen Yao, dia masih bisa ditandingi secara merata, tetapi tekanan dari leluhur suci Aurora terlalu besar, dan dia harus berusaha sekuat tenaga. Matanya langsung melihat bahwa fusi telah dimulai. Sepuluh dewa Aurora, di tengah cahaya dan bayangan yang melamun ini, mengulurkan tangan giok mereka hampir pada saat yang bersamaan dan menggenggam pedang ilahi dewa era sepuluh arah dari kesadaran Li Tian Ming. Segelintir orang, di dunia pencairan jiwa, tanaman merambat bunga yang tak terhitung jumlahnya melonjak, mengikat Li Tian Ming, leluhur suci Aurora, dan kesadaran mereka. Seluruh dunia pencairan jiwa mengumpulkan mereka menjadi satu, dan cahaya serta pola ilahi mengalir dengan keras di antara tanaman merambat bunga. Tunggu, Li Tian Ming meraung lagi dan melepaskan kekuatan kesadaran, takut pedang ilahi era sepuluh arah miliknya akan dipatahkan oleh dewa Aurora ini. Ah, begitu suara itu keluar, seluruh tubuh Li Tian Ming menegang dan matanya terpejam. Tapi saat berikutnya, dia benar-benar tercengang. Itu karena tangisan kesakitan barusan tidak keluar dari dirinya sama sekali. Dia tidak merasakan sakit, dan dia mendengar dengan jelas bahwa nyanyian lembut saudari Yu barusan datang dari leluhur suci Aurora. Mata Li Tian Ming membelalak, dan dia tiba-tiba melihat tangan setiap anak abadi Aurora yang memegang pedang ilahi dari era sepuluh arah sedang merokok, dan leluhur suci Aurora sendiri dalam kabut mimpi di belakang anak abadi Aurora sedang menggigit bibir merahnya. Matanya kabur saat dia melihat Li Tian Ming, tangannya sedikit gemetar. Bibi, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak dapat diandalkan lagi? Sui Shen Yao di luar juga tercengang. Mengapa ini baru permulaan dan sulit untuk berubah? Bukankah leluhur suci Aurora baru saja bersumpah untuk membiarkan Li Tian Ming menanggung rasa sakit? Ketika Sui Shen Yao melihat wajah Li Tian Ming yang kusam, dia tahu bahwa dia berkulit kasar dan tidak ada yang salah dengannya. Dengan baik, dalam mimpinya, leluhur suci Aurora menggigit bibir bawahnya dan bertahan untuk waktu yang lama. Kemudian dia menatap Li Tian Ming dengan wajah merah dan berkata dengan sangat malu tidak masalah, semuanya di bawah kendali saya. Lalu kenapa kamu terlihat lebih kesakitan? Sui Shen Yao bertanya. Diam, Aurora Sein leluhur kesal. Sejujurnya, dia tidak tahu apa yang terjadi, dan sejauh ini semuanya berjalan baik. Tapi kenapa itu menyakitiku? Kesadarannya, Aurora Immortal, dengan jelas merasakan bahwa pedang ilahi era 10 arah Li Tian Ming masing-masing memiliki kengeriannya sendiri. Misalnya, pedang Taihau Dewa Timur membakar tangan Aurora Immortal miliknya, membuatnya sulit untuk menyerah sama sekali. Dalam perpaduan ini, kesadaran wanita mereka harus berada di atas angin, jadi rencana awal leluhur suci Aurora adalah untuk mengintegrasikan pedang ilahi era 10 arah ke dalam kesadarannya sendiri tanpa menghancurkan mereka. Selanjutnya, komunikasikan dan serap satu sama lain. Tapi sekarang dia merasakan kesulitan sejak awal. Bibi, kamu tidak akan mati, kan? Sui Shen Yao adalah seorang pria yang hanya ingin melihat kegembiraan dan tidak menganggapnya terlalu serius. Kata-katanya membuat leluhur suci Aurora mengertakkan gigi demi wajah dan untuk membentuk karakternya yang dapat diandalkan, dia memutuskan untuk bertarung. Itu pasti karena Soul Fusion World terlalu besar. Sepuluh pedang ini diberkati dengan kekuatan yang terlalu besar. Aku akan mengecilkan Soul Fusion World dan meningkatkan tekanan fusi. Seharusnya baik-baik saja. Memikirkan hal ini, leluhur suci Aurora mengendalikan dunia yang mencairkan jiwa, dan pada saat yang sama terus mencoba memaksa pedang ilahi dari era 10 arah ke dalam tubuh Aurora Imortal. Berdengung, tekanan berat, mulai, semakin banyak alam penggabungan jiwa dikompresi, semakin besar tekanan yang akan ditanggung oleh Li Tian Ming dan leluhur suci Aurora. Kesadarannya sekali lagi menggenggam pedang ilahi dari era 10 arah dan mencoba menekannya ke dalam tubuhnya dengan kekuatan kedua tangannya. Bunga tanaman merambat yang menonjol dari dinding bagian dalam dunia pencairan jiwa telah sepenuhnya menjerat dan mengikat kedua kesadaran tersebut. Menurut rencana Aurora Sein leluhur, Li Tian Ming adalah orang yang menderita selama seluruh proses ini, karena kesadarannya hanya memiliki satu simulakrum, dan bahkan dengan perlindungan dunia pencairan jiwa, esensinya terlalu rapuh, seperti bibit muda. Tapi sekarang situasinya dialah yang kesakitan. Karena masalah wajahnya, wajahnya yang tersembunyi di balik kabut merah muda sudah memerah, matanya juga merah, matanya berputar-putar, dan gigi putihnya hendak menggigit bibir bawahnya. Leluhur suci dari alamku Sifang mengalami hal ini, yang menunjukkan betapa banyak rasa sakit yang dia derita. Jika bukan karena wajahnya, dia pasti sudah menjerit kesakitan dan mundur sejak lama. Kata-kata Sui Sen Yao, kamu tidak bisa melakukannya, bukan. Menstimulasi dia sampai-sampai meskipun rasa sakitnya tak tertahankan, dia berusaha sekuat tenaga untuk bertahan. Dia bisa menahan suaranya, tapi dia tidak bisa menahan gemetar di tubuhnya yang halus. Ini bukan apa-apa, yang paling membuat Sein leluhur Aurora muntah darah adalah suara penasaran Li Tian Ming datang dari seberangnya. Dia santai dan bertanya leluhur suci, apakah kamu tidak dapat bertahan lagi? Jika tidak, apakah kamu ingin istirahat? Diam, leluhur suci Aurora membuat kedua anak ini bingung. Dia berusaha sekuat tenaga untuk bertahan, meski air mata pedih jatuh di pipinya, dia tetap berusaha keras untuk mempertahankan keanggunannya. Tetapi, pada saat ini, dunia pencairan jiwa masih menyusut, dan dia perlu mengandalkan tekanan untuk menyatukan kesadarannya, jadi dia dan Li Tian Ming pasti akan semakin dekat. Pada akhirnya, mereka akan membentuk struktur di mana mereka berada di tengah dunia yang mencairkan jiwa, dengan kesadaran menyatu mengelilingi mereka. Diameter dunia pencairan jiwa telah dikompresi dari 10 meter menjadi 3 meter. Ini adalah jarak minimum yang ditetapkan oleh Aurora Sein leluhur. Dia sebenarnya merasa 5 meter bisa digunakan untuk mencapainya, namun kini telah terjadi kecelakaan dan dikurangi menjadi 3 meter era pedang ilahi. Faktanya, keduanya tampaknya menemui jalan buntu. Masalahnya adalah, di dunia pencairan jiwa dengan diameter 3 meter, mengesampingkan 20 dewa kesadaran di sekitarnya, dua orang di tengah berjarak kurang dari setengah meter dari satu sama lain. Jaraknya setengah meter, selama Li Tian Ming tidak buta, dia bisa melihat wajah leluhur suci Aurora memerah, air mata mengalir di wajahnya, tubuh halusnya sedikit gemetar, dan itu sangat menyentuh sehingga saya merasa kasihan padanya. Li Tian Ming terkejut. Dia tahu dia akan kesakitan, tapi dia tidak menyangka akan sakit seperti ini. Melihat kembali diri saya sendiri, saya merasa lebih seperti orang luar, santai dan nyaman, dan dikelilingi oleh keindahan adalah kenikmatan tertinggi. Saat Li Tian Ming hendak berbicara untuk menghiburnya, leluhur suci Aurora memelototinya, menggigit bibir merahnya dan berkata, kamu tidak diperbolehkan berbicara. Dia menjadi galak, dan Li Tian Ming dengan cepat menutup mulutnya dan tersenyum. Leluhur suci Aurora yang agung, keberadaan yang begitu suci, sekarang bertingkah seperti wanita kecil, yang benar-benar membuat Li Tian Ming memanjakan mata. Tutup matamu, kata leluhur suci Aurora lagi. Karena sangat menyakitkan, setiap kata yang diucapkannya bergetar. Ya, Li Tian Ming tidak mengerti apa yang akan dia lakukan, jadi dia hanya bisa menutup matanya dengan patuh. Saat berikutnya, dia merasakan aroma itu terus mendekat dari mereka telah dikompres lagi di dunia yang melelehkan jiwa. Ditekan dengan erat. Sendewa seperti ini, Li Tian Ming menarik nafas dalam-dalam untuk mencegah pikirannya dikendalikan oleh pikiran jahat dari roh cermin gelap di benaknya. Untungnya, tekanan fisik dari Sein Leluhur Aurora sangat kuat. Meskipun dia dekat, dia sangat berat sehingga Li Tian Ming tidak dapat mengangkat kepalanya. Meskipun dia merasa malu, semuanya masih di bawah kendalinya. Pada saat ini, dunia pencairan jiwa telah menekan kepala dan kaki Li Tian Ming, yang berarti tingginya kurang dari 2 meter. Di tengahnya adalah dia dan Leluhur Suci Aurora, yang berarti 20 dewa kesadaran di sekitarnya sudah cukup ramai. Leluhur Suci Aurora menekan alam penggabungan jiwa ke dalam area 3 meter, atau bahkan lebih rendah dari 2 meter, agar fusi berhasil sepenuhnya. Usahanya membuahkan hasil. Dewa kesadaran abadi anak Aurora dan pedang ilahi era 10 arah terus menerus menekan satu sama lain. Ketika alam penggabungan jiwa mencapai batasnya, keduanya akhirnya memutuskan pemenangnya dan kemudian secara resmi bergabung. Namun, bukan Aurora Imortal yang menganeksasi pedang ilahi era 10 arah, tetapi pedang ilahi era 10 arah milik Li Tian Ming, yang mengintegrasikan kesadaran tingkat sangat tinggi ini dengan kekuatan kesadaran yang sangat kuat ke dalam tubuh pedang. Tiba-tiba, pada pedang masing-masing pedang ilahi era 10 arah, Dewi Aurora kekanak-kanakan dengan kecantikan menakjubkan muncul. Kesadaran dan kesadaran terintegrasi sepenuhnya. Proses ini merupakan perpaduan budidaya ganda antara jiwa bumi dan jiwa bumi, atau jiwa bumi dan jiwa kehidupan, saat berhasil, justru menghasilkan semacam kebahagiaan yang mempengaruhi daging dan darah. Leluhur suci Aurora awalnya berada dalam rasa sakit yang tak tertahankan, tetapi saat dia gagal dan menyatu, kegembiraan melanda dirinya dan dia tidak bisa menahan perasaan lemah. Tidak bisa menahannya, suara panjang terdengar. Suara itu mengalir ke gendang telinganya, dan hati Litian Ming tiba-tiba terbakar api. Bahkan leluhur suci Aurora tidak dapat menekan kekuatan jahat ini. Tentu saja leluhur suci berusia 2000 tahun ini mengetahui segalanya. Kamu berani? Dia menatap Litian Ming dengan tatapan tajam di matanya. Litian Ming dikejutkan oleh kekuatan dewa leluhur sucinya, dan Sui Sen Yao masih memperhatikan dari samping, jadi dia buru-buru berkata jangan berani. Jangan berani. Kenapa kamu tidak mundur? Meskipun Sein leluhur Aurora berbicara dengan keras, dia tidak bisa menahan detak jantungnya menjadi lebih cepat. Dia tidak bisa marah ketika dia berpikir bahwa ini masih anak-anak di depannya. Mundur? Aku tidak bisa mundur. Aku, Litian Ming sangat malu. Dia benar-benar tidak punya pilihan. Bahkan jika dia menutup matanya, dia masih ada di dalam hatinya. Baiklah. Leluhur suci Aurora tidak berani bergerak. Bagaimanapun, Sui Sen Yao masih memperhatikan dengan rasa ingin tahu. Jika ada terlalu banyak gerakan dan dia menyadarinya, bibinya pasti akan kehilangan keagungannya. Penggabungan kesadaran dan kesadaran telah berhasil. Selanjutnya, berkonsentrasilah pada latihan sesuai dengan bimbingan saya. Jika Anda mengalihkan pikiran Anda ke tempat lain dan menyanyiakan kesempatan ini untuk berlatih kesadaran bersama saya dan memberi manfaat bagi Anda dari kesadaran, Anda pasti akan menyesalinya di kemudian hari. Aurora kata leluhur suci dengan serius. Ya, tapi yang ingin dikatakan Litian Ming adalah, bukankah kesadaran saya menekan kesadaran Anda sekarang? Mungkin akulah yang memihakmu. Tentu saja, dia hanya bisa mengucapkan kalimat ini di dalam hatinya. Selanjutnya, mengikuti bimbingan Sein leluhur Aurora, Litian Ming memusatkan seluruh perhatiannya pada kesadaran, merasakan resonansi dari dua kesadaran, mengeksplorasi karakteristik kesadaran satu sama lain, dan mengintegrasikan dirinya. Seperti yang dikatakan Santo leluhur Aurora, proses ini tidaklah sulit, dan memang sulit bagi Litian Ming untuk merasakan bahwa sepuluh bibit pedang ilahi dari sepuluh arah, di bawah penyiraman kesadaran Santo leluhur Aurora, telah tumbuh waktu. Selama bertahun-tahun, ini telah berkembang dengan pesat. Bahkan jika kesadaranku lebih tinggi sifatnya dan menekan kesadarannya dalam hal atribut, dalam hal konten, kesadaran leluhur suci masih lebih kaya. Dengan cara ini, aku memberinya kualitas dan dia memberiku konten. Ini memang sempurna, pengembangan kesadaran secara simbiosis. Dengan memahami kesadaran leluhur suci Aurora, Litian Ming sangat merasakan bahwa sebenarnya ini bukanlah hubungan antara penindasan dan non-penindasan. Penindasan hanya terjadi dalam proses fusi. Begitu fusi terjadi, maka akan saling membangun. Bibitnya dengan panik menyerap irigasi dari Aurora leluhur suci, dan kesadaran Aurora leluhur suci juga memisahkani bagian-bagian yang tidak dia miliki di pedang ilahi era sepuluh arah miliknya. Laut terbuka untuk semua sungai, dan toleransi sangat baik. Litian Ming merasakan lautan konten dalam kesadarannya, yang sangat dibutuhkan oleh pedang ilahi dari era sepuluh arah. Benar-benar pelengkap yang sempurna. Kesadaran spiritualnya begitu tinggi. Meskipun leluhur suci Aurora tidak mengatakan apa-apa, suasana hatinya terus bergejolak sepanjang proses kultivasi, dan dia dipenuhi dengan keterkejutan jauh di dalam hatinya. Dia bahkan menyadari bahwa ini juga merupakan kesempatan langka baginya, jadi dia benar-benar mengabdikan dirinya untuk itu, melupakan semua tentang Sui Sen Yao, membungkus kesadarannya pada pedang ilahi era sepuluh arah, dan perlahan memahaminya. Proses ini memakan waktu yang sangat cepat. Sementara Litian Ming masih menyerapnya dengan penuh semangat, Sui Sen Yao di sebelahnya tidak sabar untuk mengetuk dunia yang melelekan jiwa, dan kemudian berteriak dengan kesal sudah cukupkah kamu menunjukkannya? Ini sudah satu bulan berlalu dan aku hanya punya waktu sembilan bulan lagi. Sekarang giliranku. Kata-katanya mengingatkan Santo Leluhur Aurora bahwa dia hanya memberi contoh untuk mendapatkan pengalaman bagi Litian Ming. Pada saat ini, wajahnya memerah, dan dia membimbing Litian Ming untuk mengakhiri perpaduan kesadaran dan roh, dan memisahkan kesadarannya sendiri dari pedang ilahi era sepuluh arah Litian Ming. Berdengung, dunia yang melelehkan jiwa meluas. Sebulan kemudian, Fusion Soul Realm, yang menyusut menjadi kurang dari dua meter, akhirnya kembali ke ukuran diameter sepuluh meter. Litian Ming memejamkan mata, masih tenggelam dalam pertumbuhan kesadarannya. Setelah fusi selesai, dia sepertinya harus menyerapnya dalam waktu yang lama, jadi dia tidak bergerak untuk saat ini. Anak ini, mata indah Aurora Sein leluhur penuh dengan kejutan yang luar biasa. Meskipun satu bulan singkat, dia tahu betapa besar manfaat yang dia terima dari kesadarannya. Bibi, ada orang lain, kata Sui Senyao buru-buru dari samping. Um, Sein leluhur Aurora menghela nafas panjang dan dengan enggan keluar dari alam penggabungan jiwa. Dia bahkan kembali menatap Litian Ming beberapa kali. Lanjutkan saja, aku hanya punya waktu sembilan bulan lagi. Semakin ketat waktunya, Sui Senyao menjadi semakin panik. Upaya Aurora Sein leluhur ini jelas berhasil, jadi dia sangat ingin membuat terobosan. Mulai secara langsung, leluhur suci Aurora terkejut sesaat, lalu menunduk, wajahnya cerah dan memerah lagi. Yao Yao, tunggu sebentar, aku akan ganti baju. Setelah mengatakan itu, dia menghilang dari mata Sui Senyao dalam sekejap bahkan tanpa menoleh. Sui Senyao bingung, kenapa dia harus berganti pakaian. Wanita yang sangat cantik, setelah menunggu lama, leluhur suci Aurora datang terlambat. Sebelum Sui Senyao dapat berbicara, dia berkata dengan penuh semangat Yao Yao, jika kamu siap, mulailah sekarang. Dengan cara ini, seolah-olah dia takut Sui Senyao akan menanyakan pertanyaan lain padanya. Untungnya, Sui Senyao tidak menyadari sesuatu yang aneh. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Bibi, dia masih tenggelam di dalamnya dan belum bangun. Masih terbenam di dalamnya, leluhur suci Aurora melihat ke sana, dan benar saja, Litian Ming ditangguhkan di tengah dunia penggabungan jiwa. Setelah tanaman merambat bunga lebat di dunia penggabungan jiwa menghilang, pedang ilahi era 10 arah yang dipenuhi dengan cahaya merah muda berputar di sekitar tubuhnya, cahaya bintang merah muda ini adalah jejak yang ditinggalkan oleh Aurora Imortal dari leluhur suci Aurora di pedang ilahi era ini. Tunggu, ini, mata merah muda Aurora Sein leluhur sedikit melebar, dengan ekspresi keterkejutan di matanya. Di matanya, cahaya merah muda pada pedang ilahi era 10 arah Litian Ming secara bertahap diserap. Kemudian, 10 lapisan cahaya dan bayangan muncul di setiap pedang ilahi era. 10 lapisan cahaya dan bayangan ini menyelimuti pedang ilahi era, membentuk sebuah gat 10 pedang-pedang yang berat. Diselubungi oleh geng pedang, atribut dan properti dari setiap pedang ilahi era telah mengalami perubahan mendasar. Proses ini mirip dengan evolusi monster pendamping. Geng pedang 10 kali lipat adalah manifestasi dari evolusi, dan transformasi dari atribut yang melekat dari setiap era Divine Sword, diperkuat, Aurora Sein leluhur dan Sui Sen Yao juga dapat melihat dengan jelas. Level simulacrum telah ditingkatkan, seharusnya itu menjadi simulacrum level kedua. Kata Sein leluhur Aurora dengan sedikit terkejut. Sui Sen Yao berkata dengan bodoh anak ini pasti sangat beruntung. Saya baru berkultivasi bersamamu selama sebulan, dan dia benar-benar telah meningkat ke satu tingkat simulacrum. Kultivasi ganda kesadaran dan kesadaran berarti kesadaran. Kali ini giliran Aurora Sein leluhur yang mengoreksinya, dan ketika dia mengatakan ini, dia merasa malu. Bibi, setelah berlatih seperti ini, level simulacranya meningkat. Apa maksudnya? Sui Sen Yao bertanya. Beberapa poin sudah saya jelaskan. Poin pertama adalah cara mengolah dunia pencairan jiwa yang saya renungkan benar-benar efektif. Poin kedua adalah budidaya kesadaran saya dalam, yang lebih memupuk kesadarannya. Poin ketiga adalah bahwa mungkin saja bakatnya dalam mengenal dewa sebenarnya sangat tinggi. Tidak ada peluang untuk berkembang sebelumnya, tetapi sekarang dia memanfaatkan kesempatan itu, dia akan membuat kemajuan pesat. Aurora Sein leluhur menatap rambut putih di jiwa dunia yang mencair. Mata pemuda itu menjadi lebih serius. Dia memiliki bakat yang tinggi dalam mengenali dewa. Jika dia benar-benar memiliki bakat yang tinggi, bagaimana mungkin dia hanya memiliki simulacra tingkat pertama sekarang? Sui Sen Yao cemberut. Umurku belum genap seratus tahun, aku masih sangat muda. Aurora Sein leluhur tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, tapi dia tersenyum, menggigit bibir merahnya, dan berkata pada dirinya sendiri meskipun dia begitu muda, perkembangannya cukup baik. Dibandingkan dengan kahliannya sebagai master binatang, mereka jauh tertinggal. Sui Sen Yao terbiasa meremehkan Li Tian Ming. Sekarang dia melihat bahwa dia meningkat dalam semua aspek. Bahkan bakatnya untuk mengenal dewa tampaknya setara dengan dia merasa sedikit tidak berdaya untuk sesaat. Yao Yao, kesadarannya benar-benar tidak buruk. Ketika kamu bergabung dengan kesadarannya nanti, kamu akan tahu bahwa bahkan Aurora Imortalku tidak dapat menekannya, dan ditekan oleh kesadarannya. Ketika Sein leluhur Aurora membicarakan hal ini, miliknya mata penuh rasa tidak percaya. Apa? Apakah kamu sedang ditekan olehnya? Sui Sen Yao langsung tercengang. Itu dewa kesadaran. Bukan aku, leluhur suci Aurora memelototinya. Oke, Sui Sen Yao mengerutkan bibirnya dan berkata, Bibi, menurutmu ini hal yang baik. Tentu saja itu hal yang baik, bodoh. Leluhur Sein Aurora memegang Sui Sen Yao dan berkata dekat telinganya semakin baik kesadarannya, semakin baik efeknya padamu. Dalam proses fusi, sebenarnya tidak masalah siapa menekan siapa. Yang penting saling melengkapi dan membangun. Tapi hanya kamu yang menciptakannya sekarang. Sui Sen Yao cemberut dengan suara rendah. Leluhur suci Aurora tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia sedikit gembira dan berkata dengan sangat puas sejujurnya, hanya dalam waktu satu bulan, saya belajar banyak pengalaman yang belum pernah terjadi sebelumnya dari kesadarannya yang kompleks. Di bulan ini, saya itu hanya dapat digambarkan sebagai peningkatan yang sangat besar. Itu hanya karena level simulacrum ketuhanan saya terlalu tinggi, jadi saya belum melihat efeknya. Tapi sejujurnya, ini akan membantu saya menerobos ranah kultivasi di masa depan dan menambahkan tingkat simulacra lainnya. Semua meletakkan fondasinya. Apa? Mendengar pujian yang begitu tinggi dari leluhur suci Aurora, Sui Sen Yao langsung tercengang. Benarkah itu? Beneran? Gimana lagi aku bisa demo selama sebulan? Tadinya aku cuma mau demo satu hari. Tanteku bilang langsung, kalau mau lanjut, nanti anak ini akan diberikan kepadaku. Beri dia kesadarannya. Kamu tidak bisa memerasnya sampai kering. Leluhur suci Aurora berhenti bersikap malu-malu dan berbicara langsung dari hatinya. Sui Sen Yao tertegun untuk waktu yang lama, lalu dia dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata tidak, 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 tentu saja aku akan melanjutkan. Dia milikku, dan aku akan melatihnya dengan keras. Leluhur suci Aurora terkekeh dan berkata saya melihat Anda cemas, jangan khawatir, Bibi saya tidak akan mencuri orang dari Anda, paling banyak dia bisa meminjamnya dari Anda, oke. Uh hah, Sui Sen Yao menatap litian Ming lagi, matanya banyak berubah. Dia tergantung di lengan leluhur suci Aurora, menggelengkan kepalanya, terlihat sangat manis. Bibi, bagaimana menurutmu, jika aku mengabdikan diriku dengan sepenuh hati dan masih ada sembilan bulan lagi, kemungkinan besar aku akan menerobos ke alam airfangku? Tanya Sui Sen Yao. Menurutku setidaknya 90%, kata leluhur suci Aurora dengan tegas. Apa, Bibi? Apakah kamu begitu percaya padaku? Aku sangat tersentuh. Sui Sen Yao menggoyangkan lengannya kuat-kuat dan berkata, kamu salah paham? Aku tidak percaya padamu, aku percaya padanya. Sein leluhur Aurora tersenyum. Tanda seru, Sui Sen Yao berantakan di air laut. Litian Ming tidak membuatnya menunggu terlalu lama. Simulasi ganda geng pedang 10 arah. Inilah transformasi kesadaran kali ini. Kesadaran Sein leluhur Aurora begitu kuat, seperti lautan luas, saya hampir tersesat. Transformasi pedang ilahi era 10 arah kali ini terutama dalam hal kekuatan. Setiap pedang ilahi era telah memadatkan geng pedang 10 arah, yang membuat tingkat kematian satu tubuh mereka meningkat pesat juga meningkat drastis. Selain itu, Li Tian Ming menemukan bahwa simulakrum tingkat pertama dan simulakrum tingkat kedua dapat ditumpangkan. Artinya, setelah pedang ilahi era Sifang memasuki pedang Donghuang, pedang Donghuang juga dapat meledakkan simulakrum Sifang Jiangang. Sebenarnya, tingkat mematikan dari pedang ilahi dari era 10 arah saat ini jauh lebih rendah daripada gabungan semua binatang pendamping. Ini karena Ying Huo dan yang lainnya selalu berevolusi, dan kekuatan pedang ilahi dari era 10 arah untuk mengenali dewa, meskipun kekuatan lautan bintang di sekitarnya meningkat seperti Ying Huo dan yang lainnya, mereka belum berevolusi dan meningkatkan kualitasnya bersama Ying Huo dan yang lainnya. Hari ini, kualitasnya akhirnya ditingkatkan. Di masa lalu, meskipun Li Tian Ming memiliki 10 kalpa kesadaran, dia hanya memiliki satu tingkat simulakrum. Ini seperti memiliki binatang pendamping dengan hanya puluhan ribu titik bintang memasuki lembah 10 ribu dao tempat binatang pendamping dengan ratusan ribu atau lebih jutaan poin bintang berkumpul. Tentu saja, membuat orang dipandang remeh. Selama ada sumber ilahi untuk binatang yang menyertainya, itu akan baik-baik saja. Meningkatnya kesadaran dan simulakrum hanya dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Klan Suisen memang klan terbaik dalam meningkatkan jumlah simulakrum kesadaran. Bahkan tanpa darah Suisen yang luar biasa, leluhur suci Aurora sebenarnya mengizinkan saya meningkatkan satu simulakrum dalam sebulan. Li Tian Ming mengingat pengalaman bulan ini, dan dia hanya bisa berkata, dimanakah kesulitannya di sini? Ini adalah surganya. Setelah keseruannya selesai, masih ada peningkatan pada simulakrum yang begitu nyaman. Saya masih bisa melanjutkan. Memikirkan hal ini, Li Tian Ming penuh energi dan tiba-tiba berdiri. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menghadap leluhur suci Aurora dan berkata dengan penuh hormat dan hormat. Terima kasih leluhur suci Aurora karena pertama kali memberi saya nama tau kecil dan memberi saya nama tau kecil. Semoga beruntung. Leluhur suci cukup berharga. Murid-muridku sangat berterima kasih kepadaku karena telah menjadi orang tuaku lagi. Cih, bibiku tidak memiliki anak bodoh sepertimu. Sui Sen Yao merasa geli. Ehem, ketika Aurora Sein leluhur melihat anak ini, dia tidak menyebutkan apapun tentang dia berdiri untuk waktu yang lama, dan dia tampak tegak, yang membuatnya bertanya-tanya apakah dia telah salah menyalahkan anak ini. Lagipula, dia masih terlalu muda dan tidak tahu banyak tentang pria dan wanita. Beberapa reaksi alami adalah normal. Mungkin dia menyalahkan dirinya sendiri di dalam hatinya. Sebagai orang yang lebih tua, lebih baik jangan berlebihan, agar tidak menyebabkan dia masalah psikologis dalam hal ini di masa depan. Tekanan dan perlawanan terhadap lawan jenis, pikir leluhur suci Aurora diam-diam. Memikirkan hal ini, leluhur suci Aurora juga berencana untuk membiarkan masalah yang tak terkatakan ini berlalu dengan cepat. Jadi, dia terbatuk ringan dan berkata kepada Li Tianming dan Sui Shen Yao waktu hampir habis. Saya berencana untuk memulai sekarang dan membiarkan Anda berlatih pengembangan ganda kesadaran dan jiwa. Tianming, Anda telah bekerja keras selama sebulan, bisakah Anda masih bertahan? Kembali ke leluhur suci, Aku bisa. Li Tianming mengertakkan gigi. Oke, kalian berdua, masuki dunia yang melelehkan jiwa sekarang. Aurora Sein leluhur diatur. Li Tianming sudah memiliki pengalaman, tapi ini adalah pertama kalinya bagi Sui Shen Yao, jadi Sui Shen Yao lah yang sedikit gugup sekarang. Setelah dia memasuki dunia yang melelehkan jiwa, dia melipat tangannya dan terus melihat sekeliling. Leluhur suci Aurora berada di luar dunia penggabungan jiwa. Meskipun dia berada di luar, proses fusi spesifiknya masih dikendalikan olehnya. Bersiap, setelah dia selesai berbicara, dia benar-benar menyegel dunia yang melelehkan jiwa. Tepat ketika dia akan memulai, dia tiba-tiba melihat piyama putih Sui Shen Yao. Pakaian Yao Yao terlalu tipis. Bukankah dia ingin memakai baju besi yang penuh paku? Bagaimana jika leluhur suci Aurora tampak malu, karena jika dia mengingatkannya sekarang, apakah itu terlalu jelas dan memalukan? Bagaimana jika anak kecil itu ketakutan dan berhenti berlatih? Leluhur suci Aurora tidak menyangka dia akan begitu berguna, dan sekarang dia sedikit enggan berpisah dengannya. Salah. Leluhur suci Aurora melirik Sui Shen Yao, dan tiba-tiba sebuah senyuman muncul di sudut mulutnya Yao Yao tidak bodoh dan manis, jadi kenapa dia tidak mengerti? Sepertinya dia bersikap picik padaku, mencoba untuk menjadi lebih sembrono dan memenangkan hati saya. Mata Li Tian Ming tertuju kembali padanya, sehingga dia bisa merasakan pencapaian. Leluhur suci Aurora tiba-tiba tidak bisa tertawa atau menangis. Gadis kecil ini sudah dewasa. Meskipun dia tidak mau mengakuinya dengan mulutnya, dia sudah lama menganggap anak laki-laki ini sebagai milik pribadi di dalam hatinya. Aku akan menjaga jarak darinya di masa depan dan jangan biarkan si pengganggu kecil Yao Yao salah paham padanya. Memikirkan hal ini, dia meluruskan pikirannya. Awalnya, dia ingin mengingatkan Sui Sen Yao untuk tidak bersaing dengan kesadaran Li Tian Ming untuk menekan siapa. Selama dia menyerah, integrasi akan dipercepat kecil. Tapi sekarang, dia memutuskan untuk mengikuti arus dan membiarkan Sui Sen Yao mendapatkan keinginannya. Bibiku sangat perhatian. Leluhur suci Aurora tersenyum mabuk, dan kemudian mulai menekan dunia pencairan jiwa. Pada saat yang sama, kekuatannya diintegrasikan ke dalam dunia pencairan jiwa, membimbing tanaman merambat bunga di dunia pencairan jiwa, terjerat dengan kesadaran Sui. Sen Yao dan Li Tian Ming, dan mulai bergabung lagi. Seperti yang dia duga, Sui Sen Yao sama sekali tidak mau ditelan oleh kesadaran Li Tian Ming, jadi pertempuran lain dimulai. Selama pertempuran dimulai, pertempuran itu harus terus dikompres untuk mencapai hasil. Karena leluhur suci Aurora tidak mengatakan apa-apa, Li Tian Ming dan Sui Sen Yao tidak tahu, jadi mereka tidak perlu bertengkar. Li Tian Ming tidak kalah dari Aurora Sein leluhur, bagaimana dia bisa kalah dari Sui Sen Yao? Melihat betapa miripnya penampilan mereka, kupikir mereka memiliki kesadaran yang sama. Sebenarnya berbeda. Dewa kesadaran Aurora leluhur suci adalah anak abadi Aurora, dewa kesadaran surga. Kesadaran Sui Sen Yao berbeda dengan adik laki-lakinya dan leluhur suci Aurora. Itu adalah pedang kristal yang dipadatkan dari 10 berlian bintang belah ketupat merah muda. Bintang bersinar di setiap pedang kristal merah muda, sangat mempesona dan tajam. Inilah karakter Sui Sen Yao. Li Tian Ming baru saja berkata, bagaimana wanita kuat seperti dia bisa memiliki kesadaran yang begitu lembut seperti leluhur suci Aurora. 10 pedang kristal berwarna merah muda dan transparan ini seperti kumpulan berlian bintang yang tak terhitung jumlahnya, sangat mempesona dan tajam. Pedang seperti itu mengandalkan banyak simulakra pedang bukan tandingan mereka. Dalam hal mematikan, Sui Sen Yao, sejenis roh kesadaran, pada dasarnya lebih kuat dari Jiguang Zixian. Namanya adalah Sui Sen Star Soul. 10 Sui Sen Yao bersinar dengan cahaya bintang merah muda yang menyilaukan. Berlian bintang di atasnya meledak dengan cahaya, dan energi pedang meraung. Pada saat pertama, Li Tian Ming merasakan bahwa momentum Sui Sen Yao adalah untuk melawannya sampai habis kematian. Apakah aku takut padamu? Pedang ilahi dari era 10 arah Li Tian Ming saat ini bahkan lebih kuat daripada saat dia berkompetisi dengan leluhur suci Aurora. Dia melakukan serangan balik dengan keras di tempat, dan keduanya akan bertarung di dunia yang melelehkan jiwa. Tunjuk ke titik, Kepribadian Li Tian Ming tidak semudah Sui Sen Yao. Dia hanya tidak memiliki status yang cukup, jadi dia menyerah pada Sui Sen Yao. Tapi sekarang, tidak perlu menyerah. Karena Li Tian Ming tahu bahwa semakin berharga dia, semakin mereka akan terus berlatih bersamanya. Dalam hal ini, Li Tian Ming merasa ada harapan baginya untuk menembus berbagai simulakra. Sepasang musuh kecil ini, melihat ini, leluhur suci Aurora hanya bisa menutupi dahinya. Oke, kamu yang menentukan pilihanmu sendiri, lalu bibi akan membantumu dan membiarkanmu mempertahankannya. Kemudian, dunia yang melelehkan jiwa sekali lagi menekan kepala dan kaki Li Tian Ming, dan Sui Sen Yao juga tiba di depannya. Gadis menawan, cerdas, dan murni ini, perasaan yang dibawanya pada Li Tian Ming memang sangat berbeda dengan leluhur Saint Aurora. Itu perasaan saudara perempuan, ini sangat mirip dengan Ling Er, tetapi memiliki temperamen yang lebih kuat. Begitu dia mendekat, dia berkata dengan keras kepada Li Tian Ming, jangan punya ide, kalau tidak aku akan menjadikanmu ayah mertuaku. Li Tian Ming tidak berkata apa-apa, tapi dia mengatakannya di dalam hatinya. Apa yang dia katakan adalah, maaf, ini wilayahku, itu bukan terserah kamu. Ketika dunia pencairan jiwa dikompresi hingga ekstrim, Sui Sen Yao tentu tidak dapat bertahan lagi. Roh bintang Sui Sen miliknya dikalahkan sepenuhnya dalam konfrontasi dengan pedang ilahi era 10 arah milik Li Tian Ming. Ujung pedang ke ujung pedang, bertarung satu sama lain, pada akhirnya, jiwa bintang Sui Sen tiba-tiba hancur menjadi banyak berlian bintang merah muda, bertatahkan di permukaan pedang ilahi era 10 arah, dan akhirnya bergabung ke dalamnya, membuat era 10 arah Li Tian Ming pedang ilahi, bintang-bintang bersinar terang, dan energi pedang menjadi lebih kuat. Sui Sen Yao tidak memiliki kesadaran mendalam dari leluhur suci Aurora, tetapi tingkat simulakranya cukup. Lebih penting lagi, tipe kesadarannya adalah pedang, yang lebih cocok untuk Li Tian Ming daripada Aurora Immortal. Melalui kontak antara jiwa-jiwa bumi, Li Tian Ming segera memahami bahwa manfaat yang akan diberikan oleh jiwa bintang Sui Sen kepadanya tidak kalah dengan manfaat dari Aurora Immortal. Pada saat kesadaran dan jiwa menyatu, Sui Sen Yao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang pelan, dan wajahnya langsung memerah. Dia mengalami pengalaman leluhur suci Aurora bulan lalu, dan dia mengalaminya lebih dalam, leluhur suci Aurora di luar perhatian dan menyusutkan alam penggabungan jiwa. Ternyata begitulah perasaan bibiku selama sebulan itu. Sui Sen Yao sedikit marah pada awalnya, yang membuatnya merasa menghujat. Namun, selama perpaduan kesadaran dan jiwa, misteri yang datang dari pedang ilahi era 10 arah langsung menjerumuskan jiwanya ke dalam misteri transformasi kesadaran. Kesadarannya, pencampuran jiwa memungkinkan dia untuk mengabaikan ketidaknyamanan di tubuhnya. Secara alami, dia mengulurkan tangannya untuk memeluknya, dan kemudian, di bawah bimbingan leluhur suci Aurora, dia memasuki tahap latihan kesadaran spiritual. 20 dewa kesadaran bergabung menjadi 10 pedang pada saat ini, mengelilinginya, bersinar dengan cahaya merah jambu dan berputar. Anak laki-laki di tengah, dan anak perempuan, tampak dalam mimpi, tidak bergerak. Faktanya, pikiran jahat roh cermin gelap Li Tian Ming meledak lebih dahsyat kali ini. Pasalnya, meski Sui Sen Yao tidak semenarik Aurora Sein leluhur. Tapi, ini agak tipis. Oleh karena itu, ini ditakdirkan untuk menjadi perjalanan kultifasi yang luar biasa. Sungguh menakjubkan bahwa hanya ada selubung tipis antara bintang dan bagian dalam. Dalam sekejap mata, 4 bulan telah berlalu. Yao Yao pasti sedikit lelah. 4 bulan adalah waktu yang tepat bagi mereka untuk beristirahat. Memikirkan hal ini, leluhur Suci Aurora datang ke dunia penggabungan jiwa. 4 bulan lalu, setelah Li Tian Ming dan Sui Sen Yao Shishen berhasil bergabung, mereka memasuki tahap budidaya mandiri, dan tidak ada yang salah dengan leluhur Suci Aurora. Namun, sebagai pelindung, dia tetap harus berada di dekatnya. Dalam 4 bulan terakhir, dia mencerna kembali apa yang dia peroleh dari Li Tian Ming selama fusi terakhir, dan matanya penuh dengan cahaya. Anak ini memiliki kesadaran 10 kalpa. Dia seharusnya menjadi satu-satunya orang di dunia, selain saya, klan Sui Sen, yang cocok untuk berlatih di dunia peleburan jiwa. Selama bertahun-tahun, saya sedikit menderita karena tidak punya suami. Aku menemui banyak kesulitan dalam mencoba mencapai level berikutnya. Karena itu, aku dimarahi oleh lelaki tua itu setiap hari. Jika aku lebih sering menyatu dengan anak ini, mungkin aku bisa menyusul burning bintangi tanpa bergantung pada suamiku, dan lelaki tua itu akan tutup mulut. Kamu tidak bisa membiarkan anak ini pergi. Aku lebih membutuhkannya daripada Yao Yao. Tidak mungkin bagi Sein leluhur Aurora menggunakan alam penggabungan jiwa untuk berlatih dengan pria manapun dari klan Sui Sen, karena itu tidak ada artinya dan tidak perlu. Selain klan Sui Sen, tidak ada orang yang bisa menandingi 10 kesadarannya. Yao Yao lebih membutuhkannya sebelum menikah. Setelah masalah Yao Yao selesai, giliranku untuk menggunakan boneka ini. Leluhur Suci Aurora merasa panennya sangat besar, jadi meskipun agak sulit meminjam Li Tian Ming dari Sui Sen Yao, dia tetap mengambil risiko. Namun, demi reputasiku dan Yao Yao, aku masih harus mengatakan sesuatu setelah ini selesai. Jangan biarkan anak ini dan Xiao Zhao keluar dan berbicara omong kosong. Jika mereka disalahpahami, itu akan merepotkan. Sein leluhur Aurora berpikir saat dia memperluas alam penggabungan jiwa. Dia memberikan sinyal kepada Sui Sen Yao dan Li Tian Ming. Di dunia pencairan jiwa, pedang ilahi dari era 10 arah yang bersinar dengan cahaya merah muda telah bersinar dengan kecemerlangan baru setelah 4 bulan pelatihan. Pada saat ini, ketika dunia pencairan jiwa meluas, Sui Sen Yao membuka mata merah mudanya kebingungan, dan kemudian mengendalikan jiwa bintang Sui Sen dan memisahkannya dari pedang ilahi dari era 10 arah. Terlihat bahwa meskipun Sui Sen Yao sendiri sedikit lelah, jiwa bintang Sui Sen Yao miliknya lebih tebal dan bersinar. Dia membuat pedang berdentang menangis dan kembali ke roda kesengsaraan di tengah alis Sui Sen Yao. Pedang ilahi era 10 arah Li Tian Ming telah mengalami pemberian selama 4 bulan oleh jiwa bintang Sui Sen. Ketika bibit tumbuh kembali, efektivitasnya sekitar 2 kali lebih efektif dari leluhur Sein Aurora dalam 1 bulan. Hal ini menunjukkan bahwa karena tingkat lanjut dari leluhur Suci Aurora, meskipun Sui Sen Yao memiliki jenis kesadaran yang sama, makanan yang dia berikan kepada pedang ilahi era 10 arah masih 2 kali lipat dari Sui Sen Yao dalam waktu yang sama. Setelah Sui Sen Yao dan 9 jiwa bintang lainnya kembali ke roda kesengsaraan, Sui Sen Yao merasakan perasaan yang memekatkan telinga. Dia berada di dunia yang mencairkan jiwa, dan tubuh halusnya sedikit gemetar. Jika Li Tian Ming tidak meregangkan tubuhnya tangan untuk menopangnya, dia mungkin akan mati. Setelah selesai, Li Tian Ming sangat bersemangat. Sui Sen Yao, sebaliknya, terlihat jauh lebih lemah. Apakah kamu baik-baik saja? Li Tian Ming bertanya dengan cepat. Pergilah. Sui Sen Yao bingung dan mendorongnya menjauh. Matanya linglung, dan dia akhirnya melihat leluhur Suci Aurora. Setelah mendorong Li Tian Ming menjauh, dia terhuyung ke pelukan leluhur Suci Aurora dan bergumam bibi, bawa aku bersamamu, keluar. Leluhur Suci Aurora melihat matanya redup karena air mata, dan hatinya tiba-tiba bergetar. Dia berkata kepada Li Tian Ming kamu mencerna dan menyerapnya terlebih dahulu di dunia yang melelehkan jiwa, dan jangan berkeliaran. Aku masih memiliki sesuatu untuk diberitahukan kepadamu. Ya, Li Tian Ming mengangguk. Baru pada saat itulah leluhur Suci Aurora meninggalkan alam penggabungan jiwa bersama Sui Sen Yao, dan ketika mereka mencapai kedalaman Laut Aurora, leluhur Suci Aurora bertanya kepada Sui Sen Yao dengan sedih sayangku, mengapa kamu menangis? Bibi, apakah darah Sui Sen ku masih ada? Sui Sen Yao berkata dengan hampa. Tentu saja, bodoh. Kamu tidak melakukan apapun. Ketika Sein leluhur Aurora melihat bahwa dia sebenarnya panik tentang hal seperti itu, dia langsung tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Tapi, empat bulan ini sangat menyakitkan. Saya tidak pernah tahu bahwa Jeroan ketujuh telah menjadi bintang, jadi bagaimana saya masih memiliki begitu banyak perasaan aneh. Sui Sen Yao berkata tanpa berkata-kata. Mungkin itu jalan surga, jadi dewa bintang kita juga harus memperhatikan reproduksi. Jika tidak ada keinginan yang lebih kuat dari manusia, siapa yang akan bereproduksi? Kata leluhur Suci Aurora dengan emosi. Maka kamu benar-benar mampu dan dapat bertahan selama lebih dari 2000 tahun, kata Sui Sen Yao sambil menghela nafas. Dasar gadis bau, aku menghiburmu, dan kamu masih menguburku. Kata Sein leluhur Aurora. Tidak, aku benar-benar merasakannya. Sui Sen Yao menghela nafas lega. Saat dia mendengar darah Sui Sen masih ada, dia akhirnya tidak takut lagi. Ngomong-ngomong, apa efeknya? Ini kuncinya. Sein leluhur Aurora bertanya. Bagus sekali, bagus sekali. Saya ingin mencobanya sekarang. Jika tidak berhasil, latihan empat bulan lagi sudah cukup. Sui Sen Yao berkata dengan percaya diri. Dia membuatmu begitu percaya diri. Kata leluhur Suci Aurora sambil tersenyum. Bukankah kamu melakukan hal yang sama terakhir kali? 50 langkah dan 100 langkah, kata Sui Sen Yao dengan nada meremehkan. Kalau begitu kamu bisa mempraktikannya dengan serius, dan aku akan menjelaskannya padanya, kata leluhur Suci Aurora. Baiklah Sui Sen Yao menundukkan kepalanya, wajahnya tiba-tiba memerah. Dia merendahkan suaranya dan berkata, Bibi, biarkan aku ganti pakaian juga. Leluhur Suci Aurora tersenyum penuh arti dan berkata, apakah kamu berani berpakaian sesantai itu lain kali? Aku tidak berani. Tapi apakah kamu belum berubah? Kamu, leluhur yang agung, biarkan seorang anak kecil yang berumur kurang dari 100 tahun uhuh. Sebelum Sui Sen Yao selesai berbicara, leluhur Suci Aurora menutup mulutnya. Leluhur Suci Aurora sangat cemas sehingga dia memelototinya dan berkata, Berhenti bicara. Kamu tidak bisa memberitahu orang lain, atau aku tidak akan hidup. He he, ada sesuatu di tanganku. Sui Sen Yao tiba-tiba berada dalam suasana hati yang baik. Meskipun dia sedikit tertekan karena dia memiliki perasaan yang tidak dapat diterima dan tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata, begitu dia memikirkannya, bahkan bibinya pun tidak jauh lebih baik, dan suasana hatinya menjadi lebih baik lagi. Nakal, leluhur Suci Aurora mencubit wajahnya dan berkata dengan lembut taati Yao Yao, Jangan berpikir omong kosong, ingat tujuan awalmu, kamu harus mengubah takdirmu sendiri, selama kamu dapat mencapai tujuanmu, kesulitan dan rasa malu kecil ini adalah tidak ada apa-apa. Lalu istirahat, setengah bulan, setengah bulan kemudian, lanjutkan. Bagus, Sui Sen Yao meluruskan pikirannya dan menganggup dengan keras. Leluhur Suci Aurora berbalik dan menuju ke arah Li Tian Ming. Hal ini membuat Sui Sen Yao merasa cemas dan berkata, Bibi, dalam setengah bulan ini, kamu tidak perlu berlatih dengannya lagi, kan? Tidak. Sein leluhur Aurora bertanya ragu-ragu. Biarkan anak itu beristirahat, kata Sui Sen Yao. Leluhur Suci Aurora terkekeh dan berkata sambil tersenyum sepertinya Yao Yao tertarik pada anak ini. Dia memperlakukannya sebagai harta karun. Apakah kamu takut dia akan lelah? Jangan bicara omong kosong. Saya tidak menyukainya. Saya hanya takut jika Anda menggunakan terlalu banyak tenaga. Itu akan mempengaruhi latihan saya dalam empat bulan ke depan, kata Sui Sen Yao. Kamu hanya menggunakan terlalu banyak kekuatan. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menggunakan kata-kata. Itu membuat bibiku menjadi sangat kasar, kata leluhur Suci Aurora dengan marah. Sedikit, Sui Sen Yao menjulurkan lidah padanya. Kamu nak. Meskipun Sein leluhur Aurora memang ingin memanfaatkan waktu dan memanfaatkan setengah bulan ini untuk mencicipinya lagi, namun karena berpikir bahwa empat bulan ke depan Sui Sen Yao memang penting, dia memutuskan untuk tidak mengambil risiko. Keluar dari dunia yang melelehkan jiwa, melihat pemuda berambut putih dan tenang ini, mata Aurora Sein leluhur penuh dengan kecemerlangan. Sungguh sebuah harta karun. Pantas saja Yao Yao memandang rendah dan membencinya pada awalnya, dan sekarang sangat peduli padanya. Yao Yao tidak tahan dengan kesenjangan psikologis yang disebabkan oleh perubahan drastis status di antara keduanya, jadi dia menolaknya begitu saja. Akui saja, atau bahkan saya masih ingin terus menekan anak ini, tetapi jika terus berlanjut, anak ini pasti akan menjadi semakin kuat. Namun, menjadi kuat ada manfaatnya. Setidaknya dia punya ide yang jelas dan akan bangkit lebih garang lagi di masa depan. Dengan saya melindunginya, masa depannya memang tidak terbatas. Saya takut kecelakaan atau mereka yang tertarik membuat akributan. Tidak peduli apa, dia adalah pria yang paling cocok untuk Yao Yao. Ada begitu banyak aturan dan catatan keluarga Daoyu San Lembauan Dao, tapi anak ini melanggar semuanya. Siapa bilang dia tidak bisa menikahi wanita dari garis keturunan inti? Keluarga Sui Sen. Anak dari kakak laki-laki tertua, Sui Sen Yue, mirip dengan kakak laki-laki tertua. Dia rendah hati dan mantap di permukaan, tapi hatinya sangat dingin. Kakak kedua pasti mengetahuinya di dalam hatinya. Dia hanya ingin membuktikan kepada orang tua bahwa dia adalah pewaris yang murah hati dan berkualitas. Biarkan orang tua itu merasa lebih baik, tapi mengorbankan kebahagiaan Yao Yao untuk ini bukanlah ayah yang baik. Bagi Yao Yao, ada baiknya bekerja keras tahun ini. Sein leluhur Aurora sedang memikirkan banyak hal. Saat dia bermeditasi, dia tiba-tiba menemukan bahwa pedang ilahi dari era 10 arah di sekitar Litian Ming sepertinya telah mengalami perubahan baru. Sinar cahaya berbentuk berlian terbentuk pada pedang panjang kesadaran. Pedang panjang kesadaran Litian Ming terbelah menjadi pedang kesadaran kecil. Setiap pedang kecil kesadaran terkondensasi dari ilusi menjadi entitas dan meledak. Orang baik, Simulakra Rangkap 3. Dalam waktu setengah tahun, dua Simulakra dipatahkan. Bakat macam apa dalam mengenal dewa ini? Apakah mengenal dewa benar-benar merupakan mata rantai terlemah dalam tubuhnya? Leluhur suci Aurora tahu? Tentu saja tidak. Sebaliknya, dia akhirnya memutuskan bahwa kesadaran Litian Ming sangat menakutkan. Untuk waktu yang lama, hanya darah Suisen yang dapat meningkatkan jumlah Simulakra kesadaran dalam waktu singkat. Hal ini disebabkan oleh pengembangan ganda kesadaran dan jiwa yang sebenarnya. Tapi anak ini, hanya dengan menggabungkan jiwa dunia, sebenarnya bisa mematahkan dua Simulakra berturut-turut. Jika Simulakrumnya berhasil menyusul, bukankah dia benar-benar akan menjadi dewa perang yang sangat kuat? Leluhur suci Aurora sangat terkejut. Litian Ming juga terkejut. Bagaimana integrasi dan kultivasi dengan kesadaran mereka bisa sangat membantu saya. Sungguh hal yang luar biasa. Prosesnya menyenangkan dan bermanfaat. Laut Aurora ini sama bahagiannya dengan istana roh terbakar. Dia berbeda dari Suisen Yao dan Aurora Sein Leluhur. Setelah level Simulakrum ditingkatkan, kondisi keseluruhan orangnya berada di luar grafik. Saya tidak sabar untuk menemukan seseorang untuk dilawan. Tiga simulasi pedang penghancur Lingguang. Ketiga tingkat Simulakra ini dapat meningkatkan sifat mematikan pedang pikiran ilahi saya, yang merupakan kesengsaraan di jalan ilahi, dan membuat pembunuhan dengan kekerasan terhadap pedang pikiran ilahi menjadi lebih besar. Ini pada dasarnya adalah peningkatan kekuatan Tuhan. Li Tian Ming keluar dari Soul Fusion Realm dan meregangkan ototnya. Di bawah laut Aurora, seluruh tubuhnya berkilau, ramping dan anggun, dan matanya yang hitam kemasan tampak agung dan sedikit jahat. Sikapnya tidak lebih buruk dari ketiga murid keluarga Daoyu, dan bahkan tampak lebih baik. Leluhur suci Aurora mau tidak mau melihatnya beberapa kali lagi. Saya telah bertemu dengan leluhur suci. Li Tian Ming menghampiri dengan hormat dan memperlakukan orang lain dengan sopan. Tidak perlu sopan, istirahat saja. Setelah setengah bulan, terus berlatih selama empat bulan lagi, dan itu tergantung nasib Yao Yao sendiri. Meskipun leluhur suci Aurora cemas, dia hanya bisa menahan dan biarkan Li Tian Ming pergi untuk sementara waktu. Setengah bulan, Li Tian Ming berpikir sejenak dan bertanya, Leluhur suci, bolehkah saya keluar sebentar? Saya pasti akan kembali tepat waktu. Kami akan sampai di sana dalam waktu setengah bulan. Mengapa kamu keluar? Namun, Li Tian Ming ingin bertanya tentang bintang jiwa hijau. Dalam lima bulan terakhir, debu perak telah menyebar secara signifikan, tetapi masih belum membuahkan hasil, jadi Li Tian Ming ingin menanyakannya sendiri suatu kali. Jadi Li Tian Ming berkata, Jika saya bisa masuk 10 besar peringkat surga penciptaan, saya bisa mendapatkan lebih banyak sumber pencapaian 10.000 Daos dan Daos setiap bulannya. Selain itu, saya ingin pergi ke Monumen 10.000 Daos dan berlatih teknik pertempuran tingkat penciptaan. Dengan cara tambahan, 10 besar di peringkat surga penciptaan akan memenuhi syarat untuk Monumen 10.000 Dao ilahi. Di Lembah Wan Dao, selama Anda mencapai alamku, Anda dapat menantang Monumen Ilahi Wan Dao dan memahami taktik pertempuran. Proses ini harusnya mirip dengan Monumen Pedang Leluhur Dewa Pedang Lin, yang merupakan kekuatan Li Tian Ming. Li Tian Ming belum mencapai alamku. Dia hanya bisa masuk ke 10 besar peringkat surga penciptaan. Sekarang yang ke-18 di peringkat surga penciptaan semuanya berada di alamku untuk dapat berpartisipasi di alamku tanpa berada di alamku. Pencerahan Monumen Ilahi 10.000 Dao. Tentu saja, poin kuncinya adalah dia harus berada di 10 besar peringkat penciptaan surgawi. Mendengar kata-kata Li Tian Ming, Leluhur Suci Aurora bertanya dengan heran apakah Anda sudah mencapai negara bagianku. Li Tian Ming berkata dengan canggung tidak, tetapi dengan dua terobosan dalam simulakra kesadaran ini, ditambah dengan banyak metode saya yang lain, saya merasa sangat mungkin saya dapat menggunakan kemampuan alam peta alam semesta untuk masuk ke 10 besar. Leluhur Suci Aurora menggelengkan kepalanya dan berkata jika Anda adalah raja atau orang suci alamku biasa, saya yakin Anda memiliki kemampuan untuk mengalahkan mereka di tingkat yang lebih tinggi, tetapi murid alamku di peringkat surga penciptaan semuanya adalah murid inti dari tiga keluarga Dao Yu, dan enam teratas semuanya adalah Master Dao Junior. Empat lainnya pada dasarnya adalah Master Tao Junior, dan mereka semua hampir berusia 500 tahun. Singkatnya, kekuatan tempur dari 10 besar tidak jauh dari itu dari Yao Yao. Memang sulit baginya untuk mempercayainya. Bagaimanapun, Li Tianming adalah lawan Sui Sen Zhao belum lama ini. Sebelum Sui Sen Zhao bisa menerobos, lawannya telah melompat ke Sui Sen Zhao. Nenek moyang orang suci dari tiga keluarga Dao Yu tidak dapat bereaksi. Tapi Li Tianming masih sangat percaya diri dan berkata tolong, leluhur suci, percayalah padaku. Hanya kalimat ini, terutama diucapkan dengan nada yang sangat tegas, ditambah keluar untuk menantang. Sebenarnya tidak memakan banyak waktu, Aurora Sein leluhur menganggapnya sebagai harta karun. Tentu saja dia tidak bisa mengalahkannya, jadi dia bertanya di negara bagian mana kamu sekarang. Li Tianming hanya berada di peta alam semesta ke-8, tetapi dia mengertakkan gigi dan berkata, saya berada di peta alam semesta ke-12. Jika Anda dapat menggunakan 12 diagram alam semesta untuk mengalahkan 10 murid inti keluarga Dao Yu yang mampu melakukan pertarungan lompatan katak, maka Anda telah memecahkan rekor Lembah Wandao. Leluhur suci Aurora melihatnya dalam-dalam dikatakan. Saya akan bekerja keras. Li Tianming berkata dengan serius. Oke, kalau begitu pergilah dan tantang. Tidak masalah menang atau kalah. Semangat menantang ini bagus. Saya harap Anda bisa memecahkan lebih banyak rekor di Lembah Wandao. Ini juga akan berguna untuk kebahagiaan masa depan Anda, yang disebut catatan dan aturan. Pada akhirnya seseorang datang untuk melanggarnya, kata leluhur suci Aurora penuh arti. Apa? Kata-katanya terlalu mendalam, dan Li Tianming tidak memahami semuanya sekaligus. Pergi. Setelah kamu keluar, temukan Xiao Zhao dan minta Venu untuk mengikutimu sepanjang waktu. Kamu harus kembali tepat waktu. Masalah ini terlalu penting bagi Yao Yao. Dia telah membayar begitu banyak untukmu. Kamu tidak boleh mengecewakannya. Aurora Sein leluhur tau. Ya, Li Tianming mengangguk, tapi yang dia pikirkan di dalam hatinya adalah berapa yang Sui Shen Yao bayarkan untukku. Dia merasa belum membayar sebanyak leluhur suci Aurora. Sebaliknya, Li Tianming memang lebih berterima kasih kepada Aurora Sein leluhur, siapa yang tidak menyukai senior yang lembut, menawan, berhati-hati, dan toleran terhadap semua sungai. Leluhur suci Aurora membawanya keluar secara pribadi, dan memberitahu Li Tianming beberapa kali dalam perjalanan untuk kembali tepat waktu. Dia mungkin akan mengatakan ini pada Venu juga. Setelah meninggalkan Laut Aurora, Li Tianming tidak berkeliling terlebih dahulu. Dia juga tidak membiarkan Sui Shen Zhao dan Venu datang menjemputnya terlebih dahulu. Dalam lima bulan terakhir, Li Tianming terkunci oleh penyatuan kesadaran dan tidak dapat berbicara dengan Jian Qing He. Sekarang dia akhirnya memiliki kesempatan. Yin Chen mengetahui lokasi Jian Qing He. Itu pergi untuk menemukannya. Berkomunikasi melalui Yin Chen adalah yang paling stabil. Tetapi, tepat setelah meninggalkan Laut Aurora, Li Tianming tiba-tiba menemukan ada sekelompok orang di depannya. Melihat sekeliling, ada sekitar selusin dari mereka, semuanya adalah murid klan Sui Shen. Mereka semua masih muda dan umumnya memiliki talenta yang sangat tinggi. Misalnya, 19 Sui Shen Yong di peringkat surga penciptaan yang dikalahkan Li Tianming termasuk di antara mereka. Pemimpin kelompok ini tentu saja adalah anak besar tertua, Sui Shen Yue. Mereka sedang mengobrol di Jiguang Overseas ketika tiba-tiba mereka melihat Li Tianming keluar, yang membuat wajah Sui Shenyu tiba-tiba menjadi gelap. Apakah kamu di Laut Aurora? Sui Shenyu menatap Li Tianming dan bertanya satu per satu, jelas terlihat tidak ramah. Tentu saja dia tahu bahwa lima bulan lagi, tunangannya yang akan melangsungkan pernikahan Akbar bersamanya akan berada di Laut Aurora. Sui Shenyu benar-benar tidak menyangka Li Tianming akan membuatnya merasa lebih jijik daripada Sui Shenyuan. Dia tidak takut dengan apa yang akan dilakukan Li Tianming, tetapi dia merasa menjijikkan karena dia selalu berada di samping tunangannya. Saya di sini. Leluhur suci Aurora akan menerima saya dan mengirim saya keluar. Apakah Anda keberatan? Dia juga seorang guru Tau kecil sekarang, dan statusnya setara dengan Sui Shenyue, jadi dia menghormati Sui Shenyao, tetapi tidak perlu menghormatinya. Oleh karena itu, sikap Li Tianming sangat biasa. Bagi pria seperti ini yang jelas-jelas tidak sependapat dengannya, bersikap rendah hati tidak ada gunanya dan akan membuat orang mudah ditindas. Dia telah membuat Sui Shenyue membencinya, jadi kalimat ini hanya sedikit menyperburuk kebenciannya. Sein leluhur Aurora sangat baik padamu. Sui Shenyue menyipitkan matanya. Anak laki-laki Sui Shen di sebelahnya, karena dia bergaul dengannya, pasti berada di sisinya dan tidak senang dengan Li Tianming, seorang Tau dengan nama keluarga asing. Bahkan bisa dikatakan mereka lah yang paling tidak bahagia. Kebanyakan dari mereka, seperti Sui Shenyue, bercita-cita menjadi guru kecil Tau, namun akibatnya, Li Tianming, seorang pria dengan nama keluarga asing, menduduki kuota guru kecil Tau di klan Sui Shen, sepenuhnya memotong jalan mereka untuk menjadi anak di bawah umur. Guru Tau, siapa yang tidak benci. Tapi sekarang, mereka hanya bisa menatap Li Tianming tanpa daya, dan benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Lian Sui Shenyue hanya bisa mengatakan sesuatu yang aneh. Li Tianming terlalu malas untuk berbicara dengan mereka, jadi dia melewati mereka dan bersiap untuk pergi. Sui Shenyue tiba-tiba mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Dia menoleh dan bertanya pada Li Tianming Yao Yao juga ada di sana, kan? Ya, masuklah dan bicaralah dengannya. Leluhur suci bintang terbakar berkata bahwa dia ingin dia memilih aksesori pernikahan bersamaku. Masih ada lima bulan lagi, dan kita harus memulai persiapannya, kata Sui Shenyue dengan anggun. Li Tianming tersenyum dan berkata, kamu bisa mengatakan tidak padanya, mengapa kamu ingin aku menyampaikan pesan itu? Bersikaplah berani. Jalang, kenapa kamu berbicara dengan kakak ipar? Kamu sombong sekali. Apakah kamu pikir kamu melanggar hukum sekarang? Laki-laki dan perempuan di sebelahnya tidak tahan lagi dan berteriak dengan marah pada Li Tianming. Sui Shenyue tidak marah, setidaknya di permukaan terlihat seperti itu. Dia sebenarnya tidak terburu-buru, karena dalam lima bulan, semua yang dia inginkan akan tersedia untuknya. Siapapun yang ingin dia basmi pada akhirnya akan mati. Jadi dia tersenyum dan berkata, tidak mungkin, Yao Yao tidak akan menerima batu komunikasi kami, jadi kami hanya dapat meminta Anda untuk mengirimkan pesan. Li Tianming tidak menyangka dia bisa begitu sabar dan kotanya begitu dalam. Pihak lain semuanya tersenyum, dan dia tidak perlu saling balas dendam, jadi dia berkata, oke, saya akan menyampaikan kata-katanya kepada Anda. Masalahnya, perhiasan pernikahan itu sangat penting. Pada hari itu, Yao Yao akan menjadi pengantin tercantuk, kata Sui Shenyue. Selamat, Li Tianming terkekeh, melewati mereka, dan berjalan keluar. Baginya, ini hanyalah sebuah episode kecil. Li Tianming hanya bisa membantu pernikahan Sui Shenyao. Dia benar-benar tidak berpikir untuk mengejar gadis ini. Belum lagi dia memiliki seseorang di dalam hatinya. Dari sudut pandang lain, dia juga memahami bahwa wanita dari keluarga Sui Shen dan sangat berarti dia. Itu berbahaya. Jadi bagi Li Tianming sendiri, tidak ada persaingan antara dia dan Sui Shenyu. Yang lebih dia khawatirkan adalah Green Soul Star. Hal ini adalah keraguan terbesarnya. Untuk memudahkan komunikasi, setelah Yin Chen menemukan Jian Qinghe, Li Tianming langsung memintanya untuk menyusun kata menjadi kata-kata untuk mencapai komunikasi yang cepat dan akurat. Pertama, Li Tianming meminta Yin Chen mendeskripsikan bintang jiwa hijau dalam paragraf yang panjang. Kemudian, dia duduk kembali dan menunggu jawaban Jian Qinghe. Meskipun Jian Qinghe tidak mengerti, Paman Hei di sampingnya juga merupakan tokoh kunci, jadi dia harus mengerti. Apakah dia sudah selesai membaca? Li Tianming bertanya pada Yin Chen. Sudah berakhir. Bagaimana? Li Tianming bertanya. Reaksinya sangat besar. Paman Hei, jawablah untukku. Setelah Yin Chen selesai berbicara, dia meminta Li Tianming menunggu jawabannya. Segera, Yin Chen menjelaskan tanggapan Paman Hei di ruang yang menyertainya. Takdir, klan IBL penjara melakukan ini. Paman Hei segera sampai pada suatu kesimpulan. Paman Hei, tolong beritahu saya secara spesifik, mengapa? Li Tianming bertanya. Hantu dan dewa klan Ibn Raka memiliki kuali darah Ibn Raka. Mereka adalah IBL paling tidak bermoral di Orde Langit Berbintang. Sejak zaman kuno, klan Ibn Raka telah menggunakan kuali darah Ibn Raka untuk memurnikan daging dan darah triliunan makhluk dan memadatkannya menjadi setetes bintang gunakan darah untuk mengolah tubuhmu. Sebagian dari kekuatan daging dan darah klan Ibn Raka didasarkan pada sumber ribuan generasi. Lembah Dao, dan orang luar akan mati jika mereka mengetahuinya. Setelah melihat paragraf ini, mata Li Tianming tiba-tiba memerah. Kuali darah Ibn Raka, setetes darah bintang yang terkondensasi dari kehidupan triliunan orang. Gunakan ini untuk mengolah tubuh hantu dan dewa terkuat. Dia meledak di tempat. Ini berarti bintang jiwa hijau alam tak terbatas miliknya pasti telah dibantai oleh klan Ibn Raka. Kultivasi dengan darah triliunan orang. Ibel macam apa ini? Dibandingkan dengan mereka, IBL wanita dari Baniset Immortal Peak bukanlah apa-apa. Li Tianming selalu mengetahui bahwa Lembah Wandao, yang dipimpin oleh tiga keluarga Daoyu, telah menyedot jutaan darah dari alam untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya dan mendominasi dunia. Misalnya, Li Tianming telah melihat dengan matanya sendiri perilaku mendominasi dan kejam dari para murid Lembah Wandao setelah mereka pergi ke Maple Bluestar. Namun, dia selalu menganggap itu sudah keterlaluan. Karena itu, dia tidak pernah memiliki kesan yang baik terhadap ketiga keluarga Daoyu. Klan Suisen sedikit lebih baik, juga karena ada orang-orang seperti leluhur Suci Aurora dan saudara kandung Suisen Yao. Tapi sekarang, kebenaran yang diungkapkan oleh Paman Hei telah menembus batas moral Li Tianming. Bahkan dapat dikatakan bahwa ini benar-benar berlawanan dengan perintah kekaisaran Li Tianming. Ketika Li Tianming mengkhawatirkan semua makhluk hidup, klan IBL Penjara memandang rendah kehidupan manusia. Perilaku klan IBL Penjara adalah yang paling tidak bisa ditoleransi oleh Li Tianming. Yang membuatnya semakin marah adalah mereka juga mencari alam tanpa batas. Kemarahan di hati Li Tianming meledak. Inilah kebenaran tentang Lembah Wandao. Ini adalah tiga keluarga Daoyu. Ini adalah klan IBL Penjara. Ras asing berkulit manusia. Tanah suci seni bela diri. Tempat di mana segala sesuatu berkumpul. Semua orang berpura-pura sok suci, tapi ternyata kamu adalah roh jahat paling ganas di Order Steris Kai. Pantas saja kamu disebut klan IBL Penjara. Haha. Li Tianming belum pernah ke Green Soul Planet, tetapi ketika dia memikirkan begitu banyak orang meninggal dalam satu hari, betapa kejamnya neraka di bumi ini. Hal yang paling tidak dapat diterima adalah siapapun yang mati dengan cara ini tidak akan mampu menghilangkan kebenciannya dan akan menanggung siksaan jangka panjang. Memikirkan hal ini, otakku semakin sesak. Dia berharap dia bisa membuat klan IBL Penjara membayar harganya sekarang. Namun, dia hanya bisa tenang, karena ini terjadi di alam tanpa batas dan pasti cukup berbahaya. Dia harus tenang untuk melakukan tindakan balasan. Generasi klan Ibn Raka yang tak terhitung jumlahnya. Berapa banyak orang yang terbunuh? Berapa banyak dunia bersumber bintang yang punah di bumi? Sementara Li Tianming mengerutkan kening, Paman Hei terus menunjukkan kepadanya perbuatan jahat klan Ibn Raka. Li Tianming juga ingin tahu, mengapa orang-orang itu muncul di alam tanpa batas. Pembantaian bintang pasti akan berdampak sangat buruk di banyak alam. Oleh karena itu, setiap kali klan Ibn Raka memurnikan darah bintang, mereka harus menemukan bintang terpencil di tanah terpencil. Mereka hanya bisa bolak-balik melalui mata bintang, jadi efisiensinya relatif rendah, dan tidak banyak Ibn Raka yang benar-benar bisa mendapatkan darah bintang. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, tiga keluarga Daoyu telah menghabiskan ratusan generasi upaya untuk menghilangkan susunan serangan dari tiga kapal dewa laut bintang dan secara khusus membangunnya menjadi mata bintang bergerak. Dari sini, tiga keluarga Daoyu setara dengan satu juta dunia. Mereka memiliki pangkalan seluler yang datang dengan mudah. Terutama klan Ibn Raka, yang mengandalkan Ibn Raka mereka, berspesialisasi dalam perjalanan ke area bintang terpencil dan menargetkan bintang-bintang terpencil untuk meredam darah bintang. Sejak berdirinya Mobile Star Eye, efisiensi klan Ibn Raka dalam memperoleh darah bintang telah meningkat seribu kali lipat, dan kerugian yang mereka timbulkan pada dunia manusia juga telah melebihi seribu kali lipat. Hari ini, mereka telah terbentuk aturan bahwa selama masa pertumbuhan murid inti, mereka semua akan mengalami baptisan 10 tetes darah bintang. Bahkan murid non-inti dapat memiliki satu atau dua tetes darah bintang. Ada begitu banyak orang di klan Ibn Raka, dan Mobile Star Eye telah ada selama beberapa generasi. Anda dapat melakukan perhitungan kasar dan Anda akan mengetahui berapa banyak orang miskin yang ada. Orang-orang malang ini, mereka tidak benar-benar mati. Jika mereka mati seketika, itu akan menjadi semacam kebahagiaan. Namun, jiwa mereka akan menjadi jiwa yang dirugikan karena kebencian dan menjadi kekuatan tempur klan Ibn Raka. Selama klan Ibn Raka tidak mati, mereka tidak akan pernah mati. Tanpa pembebasan, hidup akan lebih buruk daripada kematian selama ribuan tahun. Paman Hei jelas sangat bersemangat saat membicarakan masalah ini. Kali ini dia mengatakan banyak hal dalam satu tarikan napas. Tidak peduli betapa tenangnya Li Tian Ming, setelah mendengar ini, matanya tidak bisa menahan darah. Kematian satu triliun orang bukanlah akhir dari segalanya. Berubah menjadi jiwa yang tidak bersalah, digunakan sebagai bagian dari kemampuan bertarung, dan disiksa selama ribuan tahun. Ini yang disebut bencana, sungguh menyedihkan. Klan IBL penjara, ini benar-benar kejam. Sepuluh tetes darah bintang untuk setiap murid inti. Kebencian Ibn Raka begitu berat, dia pasti telah menyerap banyak darah bintang. Mungkin bintang jiwa hijau akan digunakan padanya kali ini. Li Tian Ming terengah-engah, matanya merah, dan pikiran jahat muncul di benaknya. Meskipun dia tidak bergerak di tempatnya, dia dipenuhi dengan kemarahan yang luar biasa. Jika dia bisa mentolerir hal semacam ini, dia tidak layak dengan garis keturunan makhluk hidup yang tersebar di seluruh alam tanpa batas. Di bawah kendali kemarahan dan pikiran jahat, perintah kekaisaran Li Tian Ming masih memainkan perannya, mengingatkannya pada hal yang sangat merepotkan. Paman Hei, maksudnya, Ibn Raka ada di perbatasan kampung halamanku. Kampung halamanku adalah alam tanpa mata bintang. Tak seorang pun di Lembah Wandao yang mengetahuinya. Jadi bukankah mereka akan melakukan pembunuhan besar-besaran? Paman Hei sangat berat, lalu dia memberikan jawabannya. Dia berkata mereka akan melakukannya. Dibutuhkan dua tahun bagi kuali darah Ibn Raka untuk memurnikan darah bintang sebelum jiwa instrumen dapat menghilangkan kebencian. Dilihat dari waktunya, dalam waktu sekitar satu tahun, mereka akan fokus pada bintang berikutnya. Bahkan selama tidak ada gangguan di sana dan tidak ada yang membuat keributan besar di Lembah Wandao, mereka akan terus melakukan kejahatan di dunia ini. Ledakan, bagi Litian Ming, ini seperti sambaran petir. Setahun, kali ini ketika dia kembali ke Lembah 10.000 Dao dari alam tak terbatas, Litian Ming merasa tidak nyaman, tetapi sekarang, itu menjadi kenyataan. Sekarang, apa yang harus dilakukan? Paman Hei, bolehkah saya mengungkap apa yang telah dilakukan klan IBL penjara di Lembah Wandao? Dengan status saya saat ini sebagai guru Tao, saya seharusnya dapat menyebabkan sejumlah masalah. Hal pertama yang dipikirkan Litian Ming adalah metode ini. Apakah kamu punya bukti? Paman Hei bertanya. Litian Ming berpikir sejenak dan hanya bisa menjawab tidak. Dia hendak mengatakan bahwa mungkin dia bisa mengumpulkan bukti ketika mereka mengumpulkan darah bintang di lain waktu, tetapi ketika dia memikirkannya, akan ada waktu berikutnya, dan itu akan terjadi di alamnya yang tak terbatas. Jika garis keturunan makhluk hidup bisa meluas ke sana, akan lebih baik jika dia hancurkan mereka. Tanpa bukti tidak akan efektif, ada dua poin. Pertama akan mengungkap lokasi kampung halaman. Jika Anda peduli dengan kampung halaman, maka itu akan menjadi pegangan Anda dan ditangkap oleh Lembah Wandao. Kedua hak untuk berbicara di Lembah Wandao ada di tangan tiga keluarga Daoyu. Setelah Anda melakukan ini, Anda akan segera berdiri di sisi berlawanan dari tiga keluarga Daoyu untuk melindungimu. Selama kamu mati, Wandao Gu Daoyu Sanji akan memiliki cukup waktu untuk mengontrol waktu dan opini publik, dan membersihkanmu sepenuhnya. Orang mati tidak akan dapat berbicara. Paman Hei menganalisisnya secara rasional. Maksudmu, dua keluarga lainnya, klan Kitian dan klan Suisen, mendukung klan Yumo dalam melakukan ini? Li Tianming menanyakan pertanyaan paling kritis. Dukungan saja tidak cukup, namun pada analisa akhir, mereka adalah satu, jadi meskipun mereka menutup mata, selama tidak menyentuh kepentingan klan Kitian dan klan Suisen, mereka tidak akan merusak keseimbangan dan keharmonisan tiga keluarga Daoyu. Saling mendukung. Bahkan jika seseorang mengguncang fondasi klan IBL penjara, klan Kitian dan klan Suisen tidak akan tinggal diam. Sejarah telah membuktikan bahwa hubungan segitiga adalah hubungan yang paling stabil. Begitu salah satu pihak terlalu lemah dan menjauh dari tiga keluarga Daoyu, dua pihak lainnya pasti akan saling berhadapan dan mengejar peluang untuk mendominasi dunia terjadi, kedua belah pihak akan terluka. Pada akhirnya, ketiga keluarga Daoyu kehilangan kendali atas lembah 10 ribu Dao dan sejuta alam, memberikan kesempatan kepada orang luar. Hal serupa pernah terjadi dalam sejarah, jadi semboyan leluhur ketiga keluarga Daoyu saat ini adalah tidak boleh ada perkelahian di antara ketiga keluarga. Jangan berkelahi, kelihatannya seperti konfrontasi, tapi sebenarnya itu adalah persahabatan. Terus terang, mereka sama saja. Sebelumnya, Li Tianming tidak memiliki pemahaman yang mendalam. Sekarang, dia telah mengetahui klan Kitian, klan Yumo, dan klan Suisen. Aku bersikap seperti ini, bahkan leluhur suci bintang terbakar pun tidak ingin mengambil keuntungan dariku. Mungkin itulah alasannya. Li Tianming hanya bisa mencibir sekelompok orang ini. Klan Kitian memiliki pemilik lembah, tapi dia belum mengetahuinya. Klan IBL penjara benar-benar penjahat, ibl yang sangat ganas, tidak manusiawi dan gila. Orang-orang seperti klan Suisen, seperti leluhur suci bintang terbakar, adalah orang yang sok suci dan bukan hal yang baik. Anda bisa mengetahuinya dengan melihat sikap orang tersebut terhadap anak-anaknya. Dan orang seperti itu masih menjadi manajer sekte Suisen saat ini. Tianming, tenang dulu. Saat ini tidak ada solusi untuk masalah ini di kampung halamanmu. Saran saya adalah mengumumkannya secara terbuka hanya dapat memperingatkan klan Ibn Raka, tetapi tidak dapat mengubah status quo. Nomor Ibn Raka dan Ibn Raka kuali darah masih ada, tapi ini akan menjadi hidup dan masa depanmu. Harapan terbesarmu ada di masa depan, jadi jangan impulsif. Kita masih punya waktu satu tahun untuk mencari tahu. Paman Hei berkata dengan serius. Li Tianming yakin Paman Hei benar. Dia menyatakan di depan umum, mematahkan wajahnya, meletakkan barang-barang kotor ini di atas meja, dan berhadapan langsung, bukan hanya klan Yumo, tetapi wajah tiga klan Daoyu, dan mustahil untuk menang. Bahkan masalah pengusiran puncak abadi tidak bisa disebarkan di lembah Wandao, apalagi klan IBL penjara. Bukan berarti tidak ada yang menyebarkannya. Tapi karena ada kepentingan, semua orang yang dilaporkan tewas. Selama ada satu orang yang meninggal, siapa yang akan percaya informasinya? Ketiga keluarga Daoyu punya banyak waktu untuk menghapus setiap jejak. Membersihkan. Paman Hei percaya bahwa selama Li Tianming bertahan dan menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi, dia akan memiliki kesempatan untuk benar-benar mengubah situasi. Dia sekarang bahkan memiliki status sebagai guru tau kecil, yang diperoleh oleh leluhur suci Aurora. Jika dia benar-benar ingin menggunakan telur untuk melawan batu, itu tidak akan berhasil baginya sebagai guru tau kecil. Terus terang, dia hanyalah seorang pemula. Jika Paman Hei dan yang lainnya tidak dapat berbuat apa-apa, Li Tianming memperkirakan mereka akan menasihatinya untuk bersabar. Mungkin baik dia maupun Jian Qinghe tidak dapat membayangkan bahwa Ibneraka akan berakhir di kampung halaman Li Tianming secara kebetulan. Hanya, Paman Hei dan yang lainnya tidak tahu bahwa Li Tianming di alam tanpa batas dan Li Tianming di lembah 10.000 dao sama sekali tidak berada pada level yang sama. Oleh karena itu, Li Tianming baru saja menanyakan tentang pengumuman tersebut. Sejak awal, satu-satunya hal yang ingin dia lakukan adalah kembali ke alam tanpa batas dan menghabisi semua orang dari klan Ibneraka. Paman Hei, izinkan saya menanyakan satu pertanyaan terakhir. Mata Li Tianming dingin dan niat menghabisi muncul. Menjelaskan, kalian, jika kalian mengetahui hal seperti itu, apakah kalian sudah berusaha? Li Tianming bertanya. Kami gagal dan sekarang menjadi tahanan. Jawab Paman Hei. Bagus. Li Tianming mendapatkan jawaban yang diinginkannya. Dia sekarang memahami sesuatu secara mendalam. Beda cara, jangan bekerja sama. Tidak peduli seberapa dekat dia dengan klan Sui Sen sekarang, selama mereka memiliki jalan yang berbeda, mereka ditakdirkan untuk tidak pernah menjadi orang yang sama. Li Tianming sekarang tidak tahu apa yang dipikirkan saudara Sui Sen Yao dan leluhur Suci Aurora tentang masalah ini. Bagaimana jika mereka semua berpikir bahwa kematian triliunan makhluk hidup tidak berarti apa-apa bagi makhluk tertinggi seperti mereka. Sekalipun kita sekamar, selama mereka berbeda pandangan, mereka ditakdirkan menjadi sekamar dengan mimpi berbeda. Dan orang-orang seperti Jian Qing He dan Paman He, meskipun mereka hanya bertemu sekali atau dua kali, ketika mereka melakukan hal yang sama, mereka akan menemukan bahwa mereka adalah pasangan sejati mereka. Panggilan, Li Tianming menarik nafas dalam-dalam dan menjernihkan pikirannya. Masih ada satu tahun lagi. Kalau begitu, aku akan masuk sepuluh besar di peringkat surga penciptaan, menemukan beberapa teknik pertempuran tingkat penciptaan, dan kemudian memenuhi janjiku untuk membantu Sui Shen Yao selama empat bulan terakhir. Akhirnya, aku akan kembali ke alam tanpa batas dan bertarung sampai mati dengan Ibn Raka. Setelah mengklarifikasi pikirannya, keinginan Li Tianming sangat kuat. Menarik nafas dalam-dalam, Li Tianming mengaktifkan batu komunikasi dengan Sui Shen Zhao. Saudaraku, apakah kamu tertarik melihatku bertarung melawan sepuluh besar di Fortune Ranking? Koma, Gua Setan Raka, Istana Hitam, kabut hitam bergulung-gulung, dan suara tangisan kerap terdengar dari dalam kabut, seperti angin dingin yang menembus tulang, membuat kulit kepala orang mati rasa. Sejak mata bintang bergerak, angin gelap menjadi lebih kuat di Gua Setan Raka, seperti dunia bawah. Untungnya, seorang gadis pucat berjalan tanpa alas kaki di koridor, dan akhirnya sampai di Istana Hitam. Dia mengetuk pintu dengan lembut dan berkata, Saudaraku, bisakah kamu berbicara? Jiang Yue, katakan, sebuah suara penuh frustrasi datang dari dalam. Gadis pucat itu menggigit bibir dan giginya dengan ringan, dengan tatapan tajam di matanya, dan berkata, Li Tianming menantangku. 3270.